Hai pukul Hai oke bucin banget sama ceweknya ya iya ha 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 target sih mau nikahnya tahun ini wih 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 gue nggak pernah mau curha sama ibu gitu iya iya karena mungkin masih malu kali ya masih malu terus juga enggak mau bikin mamu soalnya bisa nggak jadi begitu karena mamu itu orangnya kayak apa-apa tuh kayak ke disita gitu kayak jadi bawa kepikiran gitu ya terus juga gampang nangis orangnya pengen nih bawa pengen apa nih mama pengenin nih tapi bawa belum bisa nih apa reta refreshing apa ya kayak kayak ini ya Oh tidak terlihat ya ya aduh aduh ya pemirsa retak ya kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat viral waktu itu ya sampai sekarang juga nggak sih masih dong kita masih sering lihat ini aku kepo-kepo kita gila followersnya lumayan ya betul dikulik nih guys selamat datang kak Bayu atau biasa di kenapa orang-orang bawa Alpenliba iya kenapa sih disebut bawa Alpenliba apa karena semanis permen Alpenliba gitu iya jadi itu dulu karena dulu kan dibilang hitam ya kan terus juga oh enggak ah iya dulu kan dulu hitam juga ada yang bilang manis nah jadi ya udah disambungin lah tuh sama kata Alpenliba permen ya kayak manis-manis gimana iya sih emang besoknya udah nggak dipakai lagi senama itu oh gitu udah nggak dipakai lagi nama aslinya bawa Prabowo Mondardo itu tuh dari mana sih kak dari apakah sorry apa ya luar Jawa suku apa gitu aku bekas eh bekas itu betawi 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 tapi nggak betawi asli kok kayak aneh ya unik unik-unik-unik tadi dibilang orang-orang Jawa dikiranya karena kan Prabowo Mondardo iya betul oh iya betul jadi betawi asli nih nggak betawi asli juga oh campuran enggak juga sila-silanya betawi kawai kayaknya deh betawi kawai kawai iya kalau itu betawi asli kan kalau pun enggak sih oke hai bawa-bawa aku mah galanya kakak aja pak bawa ya bawa-bawa ya bawa aja liit ih kakak aku yang manggil kakak kali waduh.. waduh wak.. kamu itu viral gara-gara dulu katanya sempet yang.. meet and greet oh kebayar itu itu gimana sih sebenernya waduh itu kalau diteritain bisa sampai besok sebenernya tapi boleh dic contamin Tapi sedikit paling ya? Boleh, boleh lah. Tampaknya kita selalu bayar lagi ya. Jadi apa ceritanya tuh ada orang admin kayak admin ngurus-ngurus admin gitu kak. Terus dia bikin pamlet dengan berbayar 80 ribu. Ya karena aku masih polos yang gak tau apa-apa gitu ya kan. Terus ya udah diundang untuk ke kota tua. Oh ini kota tua. Pas sampai sana ya kita ya udah datang sana bener-bener rame banget kan. Kota tuh bener-bener rame. Engga. Terus ada yang bilang bayar. Dia aku pun gak nerima uang sama sekali. Oh gitu. Emang si pihak I.O nya itu gak konfirmasi ke Bayu? Bayu lagi. Ini parah nih. Yang di belakang gue. Ternyanyi ya kan. Maaf lah ya. Sudah umur ya. Ke Bowo. Jadi I.O nya itu gak konfirmasi ke Bowo? Engga. Kalau ini ketika lo meet and greet ini bayar 80 ribu itu gak konfirmasi gimana? Bilangnya kayak gitu. Cuman pas nyampe sana kan ya gak ada yang bayar sama sekali gitu. Oh jadi cuman. Itu kayak gak jelas gitu lah. Karena mungkin kan pada saat itu kan Kak Bowo kan emang viral banget ya. Dari apa sih? Tiktok ya? Tiktok. Emang gak terkondisi juga waktu itu. Jadi ya udah semuanya kayak kayak tergila-gila gimana sih gitu. Bukannya kepedean sih emang. Itu emang rame banget sih. Karena rame banget. Terus juga dikejar-kejar ya udah. Akhirnya lari ke di kota tua kan ada kayak pos security gitu kalau gak salah. Oke. Ya udah akhirnya ditarik sama sapang buat masuk ke dalam. Terus mereka nungguin di luar. Oh sehatik itu ya? Iya. Kalau ribu tapi untung CEO nya gak di ini ya? Gak diurus? Engga. Engga ya? Bisa dikategorikan penipuan ya? Iya gak sih? Bisa sebenernya. Cuman ya karena masih followers gak tau gak ngerti juga kan yaudah. Tahun berapa? Boko. 2018. Itu di umur berapa waktu itu? Itu umur berapa ya? 13 tahun atau 14 tahun. Aduh. Maksudnya? 13. 2018? 12, 13. Terus kita transitnya. Oh. Masih nyunyuman. Sedih datangnya sama temen-temen. Sama temen-temen. Berarti ini dedengkot tiktok kalau gak salah ya? Iya. Yang membawa pengaruh besar untuk pertiktokan Indonesia. Masya. Lalu 2018? Zaman dulu setau putri ya? Belum terlalu booming ya? Belum. Dulu tuh. Dubsmith. Dubsmith terus musically kan? Iya. Dubsmith musically. Bener. Baru tiktok ya? Tiktok. Dari 2018 dia udah viral. Berarti gimana tuh? Bisa diceritain gak? Dari tiktok kok bisa 2018 sudah meng-create akun sendiri? Sampai se-viral itu nge-branding diri sendiri? Ya keren loh 2018 loh. Umurnya masih kecil banget kan? Tentu banget tuh tingginya. Karena temen ya, temen sebangku. Eh bukan sebangku sih. Cemen sekelas aku. Dia awalnya main musically. Oke. Musically ya kan. Terus akhirnya diajak sama dia tuh buat musically. Aku nyoba sendiri. Wey musically tuh apaan sih? Kayak tiktok gitu. Zaman dulu tuh viral banget. Kayak tiktok pada jaman ini. Kalau jaman dulu tuh musically. Apikasi sama kayak tiktok. Nah sekarang di collab gitu lah. Digabungin. Jadi jatuh musically sama tiktok gitu. Oke lanjut lanjut lanjut. Ya udah abis itu aku nyoba. Nyoba nyoba download. Ngobain sendiri. Akhirnya ya seru juga ternyata maininnya. Cuman lipsync-lipsync doang mainnya. Oh. Lipsync-lipsync ya gerak-gerak. Goyang-goyang gak jelas gitu. Yaudah akhirnya gak disengaja. Gak ada niatan untuk viral juga. Yes. Ya Bumi akhirnya di salah satu video. Oh. Dari 2018. Nah Bumi itu video yang goyang-goyang jari. Kayak mana? Oh. Iya gitu pokoknya. Yang goyang jari. Gimana sih? Aku tau sih kayaknya. Boleh dicapain gak? Gitu. A-a-a gitu. Oh. Yang lagunya gitu. 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 Oke oke. 2018 ke musically. Terus pindah ke tiktok. Iya pindah ke tiktok. Sekarang followers tiktoknya berapa? Aku kan sempet ada ini kan. Ada apa? Namanya. Kebent. Kebent. Oh katanya. Oh iya. Kebent. Itu berapa kali ya? Itu udah. Sering banget ya waktu itu. Berapa kali ganti akun ya? 10 lebih ada kali. Oh. Bahkan 20 ada kali lebih. Eh kenapa itu kok bisa? Karena under edge. Ke detect? Ke detect. Sampai mukanya pun keblokir. Face detector berarti ya dia. Jadi waktu kamu live streaming itu terus keberet gitu? Bukan live streaming. Buat video. Upload-an biasa gitu ya? Iya upload-an biasa. Kok kan gak ke detect? Dulu. Dulu. Tapi sebenernya sekarang juga sih. Mungkin dulu lebih ketat kali ya. Oh iya. Kamu dulu lebih ketat deh. Iya. Bener-bener. Bener-bener. Dan sampai sekarang pun sebenernya masih ada peraturan yang kayak anak kecil lewat atau anak kecil nangis. Itu buat yang lewat. Aneh ya. Padahal video ya. Maksudnya gak ke detect ya. Bilang aja. Muka aku baby face. Aduh. Terus juga apa. Walaupun pake akun orang lain pun sama. Kena juga. Walaupun itu akun orang lain. Oh. Kenapa ya? Tiktoknya punya dendam pribadi nih ya sama kamu. Iya. Memang gak. Masih banyak yang di semuanya gak? Masih banyak yang harus libatan tuh kayak masih ada gitu-gitu ya. Anak kecil atau apa gak? Enggak. Kenapa-kenapa. Ya mungkin. Sudah kesorong. Iya. Jadi kayak di detect aja. Bener-bener. Iya sih emang kayak gitu. Alasan dari orang tiktoknya. Anaknya ya. Karena kemarin aku baru langsung di konteks sama agensi tiktoknya. Ya terus akhirnya bisa buat tiktok lagi. Oh paham. Collab lah. Collab-collab. Collab. Collab deh. Video keren. Keren. Iya. Lucu-lucu-lucu. Tiktok ya. 10 kali ke Bennett berarti ganti akun. Solusi ya atau ganti akun? Ganti akun. Ya itu karena nyoba-nyoba sih sebenernya. Nyoba pengen ganti akun baru bisa gak nih ya kan. Ternyata ya sama aja gak bisa juga. Ke Bennett lagi? Karena mukanya emang udah ke Bennett juga. Buat mukanya langsung. Capek banget gak sih kayak gini? Jadi percuma. Ya ampun. Mau buat akun berapa kali itu gak akan bisa. Terus sekarang berarti beralih ke platform apa? Sekarang udah bisa. Udah bisa. Oh udah kan. Lalu pas semenjak ke Bennett itu. Untungnya ada aplikasi yang baru. Namanya Likey. Oh isinya. Oh isinya. Itu dulu pas waktu ke Bennett. Pas saat ke Bennett itu aku ada aplikasi baru. Oke. Itu gede juga aplikasinya. Waktu itu. Oh jadi pas 10 kali ke Bennett itu. Terus dia main di Likey. Terus sekarang tiktok lagi. Gitu aja tanya ya. Terus konten-kontennya apa nih Bowo? Kalau konten aku sih random sebenernya. Random aja ya. Paling FVP apa nih? Paling pecah. Menurut Bowo? Bucin paling. Oh iya itu dia yang harus kita tanyain. Katanya bucin banget sama ceweknya ya. Iya. Paling adil sepenuhnya nih. Iya udah. Wow. Kalau jalan-jalan nih ya. Jalan-jalan. Orang yang famous. Familiar. Terus dia kayak setia. Ya. Maper. Termasuknya anak. Masih-masih. Masih muda ya. Iya. Terus udah settle. Terus dia bucin. Biasanya orang kalau udah settle. Ya. Itu biasanya buah ya. Hahaha. Aduh. Gak banyak kayak gitu dong. Berarti kan kamu kan. Jalan jarang nih. Ini adalah diamond. Iya. Tapi emang kalau setiap dekat sama cewek nih. Dibilangnya boy ya. Takut kayak. Oh. Kayak. Kayak player-player. Iya. Aslinya? Karena masnya enggak. Enggak. Kalau udah satu-satu berarti ya. Satu. Oh. Kalau udah yang nyangkut banget. Nah itu. Iya. Dibilang sih ya. Yaudah. Kita tunjukin aja ya siapa yang bener-bener serius gitu sih. Oh. Paling lama pacaran berapa lama? Sekarang satu tahun. Oh. Paling lama sampai yang sekarang? Iya. Waduh. Kita dauin aja semoga. Amin. Sampai nanti ya. Sampai ke nenek. Betul. Amin. Target sih mau nikanya tahun ini. Wih. Wih. Ini. Hahaha. Biasa. Orang bisa keterbuka kalau mau nikah. Bisa kan orang menutup. Iya. Ini soalnya suatu plan yang cukup besar gitu ya. Dan berani. Tapi emang udah rame juga. Banyak orang tau yang pengen udah mau nikah. Mau nikah muda gitu. Iya. Bagus, 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 bagus. Karena. Iya. Iya. Keputusan yang tidak muda tapi berani. Iya. Luar biasa loh. Iya. Iya. Yang belakang udah nikah belum? Hahaha. 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 Aduh. Nah. Kita abis ngomongin bucin-bucin kan nih. Itu kan tadi bahagia-bahagianya. Betul. Kalau ini mungkin agak suram-suramnya gitu ya. Apa itu suram? Pernah gak sih pasangan kakak dideketin temen kakak sendiri? Ditikung. Ditikung? Iya. Atau gak dideketin gitu dari kakak. Terus sampe pacaran gak tau gak? Cuma dideketin doang. Itu serang lu kak. Pernah yang mana? Janjan pernah lagi? Iya pernah lagi. Ada. Ada. Oh iya. Oh. Ada. Pasti ada sih setiap lingkungan. Dan kayak pertemanan gitu. Terus sampe pacaran gak? Ketahuan dulu sama Bowo? Enggak sih. Enggak. Cuman ya. Cuman deket doang dia. Deket. Terus milih siapa? Bowo atau dia? Si. Siapanya? Iya. Ceweknya. Oh ceweknya. Ya milih Bowo lah. Aduh. Iya lah enak. Harus pede ya? Iya lah harus pede. Iya lah harus pede. Emang faktanya. Oh iya iya. Keren loh ini. Biasa ya. Tapi pertemanannya abis itu gimana? Biasa aja. Ya emang kalo emang dia. Selagi ceweknya mau sama dia yaudah gitu. Kasih kan. Cari lagi. Selagi ceweknya mau berarti emang ceweknya aja yang salah. Oh iya. No tips dari dulu. Oh iya kan. Terus ada satu lagi nih yang kayaknya pernah dikasih hadiah. Oh iya hadiah yang sangat besar. Waktu suite 17 ya katanya dapet mobil dari fansnya. Betul. Itu bener? Bener bener. Wow. Masih dibake sekarang? Hah? Masih masih. Wih keren ya. Hah cash? Iya. Wih. Kok bisa dikasih mobil itu gimana? Iya karena udah emang dia tuh pengusaha sih. Oh baik. Pengusaha baik juga. Terus juga dia lewat DM. DM katanya mau dateng ke acara orang tahunya buat ngaduk sesuatu. Dia bilang. Eh nggak tahunya mungkin yang kesana. Wow. Keren nih ya. Mungkin. Apalagi rumah gitu ya. Iya rumah ya. Terus apalagi suratana. Gak sakali ya. Oh. Mobil doang. Terus gimana? Dia dateng ke ulang tahun? Eh bawa dateng ke ulang tahun dia atau dia dateng ke ruktu? Iya dateng ke ulang tahun aku. Pas di umur 17 tahun waktu itu. Oh. Keren ya. Udah surat 17. Terus dapet hadingan. Dapet semuanya. KTP ada. Yaudah tinggal bawa kan. Bawunya dibawa kesana. Hah? Gimana? 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 Luar biasa ya. Terus orang tuanya bawa gimana? Ya senang lah. Senang dimakan juga sama orangnya. Tuh. Gak tanya kenapa kok kakak itu kasih mobil? Oh karena ya. Dia menarik. Apa? Tertarik sama aku gitu. Suka sama konten-kontennya. Terus mungkin juga karena. Ya namanya orang suka banget kan. Ngefans atau gimana ya. Yaudah. Namanya orang senang kan kalau ini. Dan keceki juga ya. Yang mana. Luar biasa. Keceki anak sole. Keceki anak sole. Bo sekarang lagi sibuk apa sih? Sekarang. Yang paling sibuk banget nih. Yang lagi concern banget untuk saat ini apa? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Jadi pengacara sekarang aku. Ah serius? Iya. Masih masih kuliah pengacara atau? Pengacara? Sama dong. Wih keren banget. Aku juga mau. Aku juga mau jadi pengacara. Oh pengangguran banyak acara. Nah itu maksudnya. Penganggur banyak acara. Kita serius banget. Kita serius banget. Ayo. Ini pengacara. Kenapa? Aku pengen. Oh kuliah. Eh belum. Tapi nanti pengen. Pengen ngambil ini pengacara. Iya pengen pengambil hukum gitu. Oh. Tapi kalau kamu ini mau fokus ke dunia entertain atau kuliah? Aku fokus ke dunia entertain. Entertainment dulu. Oke oke. Jadi apa konten ya? Berarti konten kreator tetap ya? Konten atau mencoba yang lain kayak DJ. Pengen banget sih sebenarnya jadi DJ. Oh iya keren banget. Keren banget. Meregenerasi. Nanti kita nge-DJ aja. Makan ya. Nge-DJ. Sama kamu Tri. Nge-DJ terus apalagi. Oh berarti bisa DJ juga kakak? Bisa. Oh bisa. Konten terus nge-DJ. Kok mau jadi gue yang enas ya? Wah gini gue. Gak pahalap pokoknya berarti. Berbukar imu kan. Keliatan ya. Udah kayaknya. Terus bu. Udah ngotong-ngotong aja nih? Iya. Usaha-usaha mau gak? Usaha apa gitu gak? Usaha apa tuh? Apa buka apa? Mau ke bisnis gitu kali. Baru belajar sih sebenernya. Baru mau belajar. Karena kan temen-temen aku banyak juga yang berbisnis. Jadi kayak pengen kita diajarin sama mereka. Hmm. Wah biasa ya. Dari Instagram. Dari flownya tuh dari Instagram dulu ke TikTok? Atau TikTok dulu ke Instagram? Gimana maksudnya? Waktu awal. Untuk ngerintisnya. Itu kan Instagramnya kayaknya followersnya 1M tuh. Luar biasa kan. Itu gimana tuh Kak Bowo tuh monten dulu di TikTok. Tiba-tiba Instagramnya ngikut aja kita. Bingung sih sebenernya. Dari TikTok bisa dibilang dari TikTok. Bisa juga dari Instagram dulu. Bareng ya? Bareng sih sebenernya bareng. Oh paham, paham, paham. Tapi kayaknya sih dari TikTok. Karena kan di TikTok bisa nyantumin Instagram kan? Oke keren, keren. Link tautan gitu. Buat langsung lari ke Instagram. Oh. Endorsan banyak berarti dong? Endorsan. Endorsan banyaknya di Instagram sih. Oh. Nah mungkin itu tadi kan kita udah bahas tentang kayak kehidupan luarnya Kak Bowo gitu. Kalo aku pengen masuk ke dalamnya dikit nih. Boleh ya? Boleh dong. Kalo peran orang tua kan pasti penting banget ya buat kehidupan kita. Aduh aduh. Belum, belum, belum. Belum, belum. Eh. Salah. 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 Kalo peran orang tua kan pasti penting banget gitu ya. Tapi aku denger-dengar katanya Kak Bowo tuh gak mau cerita sama ibu gitu. Itu beneran apa sah? Hah? Gimana? Katanya Kak Bowo gak pernah mau cerah sama ibu gitu. Iya, iya. Karena mungkin masih malu kali ya. Masih malu. Terus juga gak mau bikin mama. Soalnya bisa gak jadi gitu. Hahaha. Tolong-olong bikin seni dulu soalnya. Karena gak mau bikin mama tuh jadi kepikiran. Karena tuh mama orangnya gampang banget kepikiran sih. Bawa berapa persaudara sih? Boleh tau gak? Hah? Berapa persaudara? Dua. Bawa anak? Anak kedua. Bawa tuh punya kakak? Punya kakak. Perempuan? Cowok. Udah nikah? Belum. Oh. Duluan dong berarti dong. Iya. Duluan balik. Kay. Terus berarti Bawa nih gak mau cerita ke ibu? Enggak. Karena tuh ya mama orangnya. Hahaha. Tidak bisa. Aduh. Karena mama tuh orangnya. Kayak. Apa-apa tuh. Kayak kedista gitu. Kayak jadi kepikiran gitu. Gampang. Terus juga gampang nangis orangnya. Mbak peran. Sama kayak aku. Mbak peran. Gampang nangis. Hahaha. Aduh. Hatinya berarti halus ya. Halus. Gampang tersentuh. Gampang tersentuh. Tapi pernah gak? Bo pernah gak bikin mama nangis? Atau melakukan kesalahan kecil? Ehm. Sering sih. Apa? Karena sisa dibangin. Tuh. Iya. Karena sisa dibangin. Terus juga. Bandel anaknya. Yaudah gitu. Kalau dikasih. Kalau mama misalnya. Nonton nih. Nonton podcastnya Retak nih. Apa yang bakal bawa sampein ke mama? Pesan. Buat mama? Iya. Ya buat mama terima kasih. Selalu doain. Saya support aku. Terus. Udah sabar. Ehm. Udah sabar. Intinya. Ehm. Saya selalu untuk mama udah gitu aja. Iya ya. Iya. Apapun buat mama pokoknya ya. Iya. Mama numpah. Mama masih ada kan? Mama masih ada. Masih. Masih. Kalau cowok sih biasanya ke mama. Cewek ke mama. Iya bener. Tapi mama dari awal emang support ke bawa banget gitu? Terus selalu support dari awal sampe sekarang. Ya bangun syuting setiap pagi. Oh. Masakan. Mama suka masakin bawa nggak? Suka masakin kalau mau berangkat syuting. Oh. Itu pasti dengan cinta banget. Eh teman sangat. Pagi pagi. Bangunin gitu susah nggak bawa susah nggak dibangunin? Kalau capek banget susah. 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 Kalau lagi syutingnya nggak. Oh. Bapak. Masakan yang paling bawa suka dari mama apa? Nasi goreng. Nasi goreng? Eh. Iya tau. Bener. Nasi goreng. Nasi goreng sama ada yang manis anget. Wah. Pernah nggak bawa ngasih sesuatu yang pengen nih? Bawa pengen apa nih? Mama pengenin nih tapi bawa belum bisa nih apa? Bangkat di mama naik haji. Amin. Amin. Sebenernya mau pengen banget bangkat naik haji kan. Cuman belum kesampaian aja. Iya. Karena antrianya panjang banyak lah regulasi. Iya. Betul. Ini apa nih yang nggak ada nih? Maksudnya kayak lagi bikin apa yang mau dipromosiin gitu. Apa yang saat ini? Oh nggak ada. Nggak ada tuh. What's that? Waktu itu kan emang sempet juga kan syuting-syuting apa yang pake baju-baju kerajaan gitu ya. Oh banyak. Pernah kan. Iya amal nyelarma. Iya aku pernah liat. Hmm. Pas. Terus enak dulu. Oh. Itu kalau syuting itu dari pagi atau pagi ya? Apa? Kalau syuting itu dari pagi atau pagi? Dari pagi sampai pagi stripping. Terus gimana? Jatuhnya stripping sih gitu. Jaga kesehatannya gimana bu? Ya kesehatannya ya paling tidur, menem obat vitamin, jaga pola makannya juga. Oh. Olahraga, olahraga? Olahraga nggak. Hehehe. Hebat loh. Kok bisa? Bisa kan? Jangan dong. Olahraga nggak, tidur juga nggak teratur. Ke hati loh Wak. Untung saya kuat. Iya. Aduh, Bowo. Kayak terima kasih banget ya. Terima kasih. Iya. Betul. Masih sibuk banget kan? Iya. Di sela-sela... Apa tuh? Percontent. Percontent. Luar biasa. Generasinya siapa ya kalau 2018 tuh? Siapa ya? Siapa? Duluan Kabo dulu berarti generasi. Dulu belum ada yang kayak gini-gitu sebenernya. Tapi ada sih. Yang sahab-sahab kayak gitu ada. Kayak transisi. Dulu kan banyak tuh. Iya. Sekarang kayaknya udah. Sekarang banyak banget. Kalo dulu tuh kayak. Iya. Dulu tuh walaupun banyak yang ngegunain. Tapi yang jadi apa ya. Istilahnya selebnya gitu. Itu tuh kayak gak sebanyak sekarang. Iya. Makanya kayak tadi pas Kak Bowo cerita. Dikotu. Disamperin banyak banget fansnya tuh. Emang separah itu gitu loh dulu. Karena. Gak terlalu banyak yang. Gak. Up se-up gitu. Gitu. Dibanding sekarang ya gitu. Kalo. Ada gak tips. Terakhir nih ya. Ada gak tips buat konten kreator yang sekarang. Yang. Yang. Ini kan masih konsisten nih. Masih stabil nih. Kalo kita lihat ya. Bo ya. Ada gak tipsnya supaya. Kontennya itu stabil gitu. Di tengah-tengah persaingan konten kreator yang. Tep. Eh. Masalah konten kan. Iya. Iya tetap. Kontennya. Tetap jadi diri sendiri. Apa yang mereka mau. Kayak ngikutin netizen nih. Kontennya mau apa ya kan. Oke. Kalo misalkan kita buat konten bucin. Terus viewersnya rame. Atau mereka suka. Ya udah. Berarti itu. Ya udah. Terus. Bucin-bucin terus. Upload itu. Sempet bosen gak sih? Sempet jendung gak? Ada gak? Bosen jendung itu. Buat konten aku dulu nih. Youtube buat tiktok kan beda. Oh. Oke. Buat. Dua-duanya? Kalo. Tepat gak kayak. Aduh aku males banget konten nih gitu. Pernah gak? Oh pernah. Oh pernah. Pernah. Terus menyiasatinya gimana? Bodo amat harus ke konten. Ya harus. Ya kayak gitu. Harus bodo amat sih sebenernya. Dipaksa aja gitu? Dipaksa aja. Mau gak mau ya harus gitu. Kalo gak mau. Kalo untuk. Youtube sih. Sekarang aku kayak udah. Libur dulu sih. Oh. Sepertinya ya udah. Buat tiktok. Kayak gitu doang. Ya sih 2015 ya. 18, 16. 20, 21. 6 tahun. Wow. Gimana ya? Sama-sama guys. Luar biasa ya. So ya always kok gitu. Kak Buwo. Terimakasih banget. Aku jadi bingung sih. Kencinta juga sih saya. Nungguin ya. Nungguin ya. Nungguin ya. Itu susah lho. Ya makanya jadi. Jangan buat yang. Konten yang negatif sih sebenernya. Tetep positif terus. Intinya ikutin yang. Mereka apa yang mau gitu. Oh. Luar biasa ya. Jadi mereka pun gak akan bosen. Kan kita konten gantung viewersnya juga. Kalo mereka bosen gimana. Pasti turun ya kan. Tricky banget ya. Hebat. 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 Oke. Tuh. Jadi. Senyum dong. Emang-emang-emang kagum sih. Ruta. Refreshing otak dengan musik. Entah apa yang merasukimu. Hebat. 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 Ibat. Wenjir. Haa. Ehh. Hebat. Ah. Hahaha. Ga berhenti. Berhenti. Hebat. Thank you. Hebat. Bersiasi. Hebat. Sama-sama. Oh ya. Lancar rezekinya. Lancar juga nikahnya. Amin. 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 Mungkin Haji Mama juga jadi semuanya yang terbaik buat Bawa ya Bye bye Terima kasih